selamat menikmati 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 terima kasih salamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Betul. Setiap biasa lah ramai-ramai lagu tu. Bukan ada apa pun. Kalau kita rasa dia remih, kita rasa dia biasa, kita tak akan ucap kalimat tu. Contoh, duduk kedai kopi. Saya ni handsome, contoh. Bukan, sebaliknya sebenarnya kan. Mari seorang lagi, tak berapa handsome kawan ni. Saya handsome, kawan tak berapa handsome. Tiba-tiba di meja tu, mari seorang mak motor, buka saja topi, oh, macam iklan dah. Muka dia macam pelakon iklan, handsome. Hak nak puji kawan tu, saya ke kawan ni agak-agak. Kawan ni, hak tak berapa handsome ni, akan puji. Oh, tak pernah lagi aku tengok, smart macam ni. Lepas tu, muka pun ala-ala pelakon. Muka pun macam pelakon iklan ni, patut dah muka macam ni. Saya puji ke tak? Kalau smart lagu ni, lebih kurang akulah. Ala-ala aku. Kita tak akan puji, sebab kita berasa pada level tu. Kita berasa handsome sama dengan dia. Hak nak puji orang handsome, orang tak berapa handsome ni. Betul. Orang nak sedap diri ni. Begitu juga dengan rama-rama. Kalau kita anggap dia tu cantik, itulah keluar. Sebab bukan level kita. Sebab level kita kotak, level kita, tak berapa bagus lagi. Jadi, itulah di mana-mana pun, ucapan subhanallah dengan Alhamdulillah, Allahu Akbar pun, bila kita rasa, kita ni serba lemah, kita ni serba kurang. Satu lagi sifat rama-rama, dia sentiasa berlaku adil, pada semua tempat, pada semua orang. Dia masuk masjid, color tu lah. Kalau dia pergi kelak malam lepas ni, dia tukar color lain ke, color sama? Sama lah. Dah, dah baru masuk masjid ni, kita pun tengok, biru dan kuning warna dia. Aku nak pergi kelak malam. Dia pergi kelak malam, dia tukar hitam ke, banyak orang tak nampak color aku ni. Ke dia pergi color tu juga? Dia pergi kelak malam pun, color tu. Dia pergi tanah kubur pun, color tu. Dia pergi pasar ikan besok pagi pun, color tu. Dia pergi tepi pantai pun, color tu. Masuk kelak snooker pun, color tu. Bukan nak kata, ni tempat baik, ni tempat tak baik. Nak cakapnya, ke mana dia pergi, dia tak pernah hipok. Hipokrit, dia tunjuk warna dia yang asal, ni lah aku. Apa pun, yang terakhir. Ni terakhir. Hani kembali kepada satu kisah, sebagai pengajaran. Dahulu, ada seorang raja. Raja ini, adalah raja yang adil. Raja yang baik. Raja yang cerdik. Raja yang bijaksana. Jadi, raja ini, ada tiga orang menteri. Suatu hari, raja ni, panggil ketiga-tiga, menteri dia mengadap. Menteri pertama, mengadap. Menteri kedua, mengadap. Menteri ketiga, mengadap. Wahai para menteriku, sesungguhnya, aku meminta kalian bertiga, mengadap aku pada hari ini. Ialah aku nak memberitahu kepada kalian, bahawa, di hadapan kalian sekarang, ada satu guni di hadapan masing-masing. Betul. Satu guni di hadapan menteri A, satu guni menteri B, satu guni menteri C. Kamu ketiga-tiga menteri, sedia maklum dalam pengetahuan kamu, bahawa aku mempunyai kebun buah-buahan yang besar. Jadi, aku mintakan kepada kamu bertiga pada hari ini, supaya ambil dan bawa guni ni, carilah daripada kebun aku yang luas dan besar itu, buah-buahan yang terbaik, buah-buahan yang paling cantik, buah-buahan yang paling berkualiti, penuhkan guni masing-masing, dan bawa mengadap aku. Jadi, bilah masing-masing masuk dalam kebun, bertebaran dah. Menteri A ni, sifat dia paling amanah. Dia tak pernah berlaku curang, dia tak pernah rasa nak buat khianat. Mula-mula, dia tengok banyak buah-buah yang dah luruh. Dia kata, eh, buah luruh bukan buah yang cantik, buah yang dah buruk, buah yang dimakan. Betul. Dia pergi cari, hak daun-daun rendang, hak boleh petik dengan tangan. Tapi, dia tengok kat atas tu, lebih jauh berkualiti. Hak duduk kat pucuk, duduk kat atas. Aku tak akan ambil hak rendah ni, aku akan panjat. Dia panjat sungguh. Dia berusaha sungguh. Naik hak tinggi, hak payah, tapi buah cantik, buah berkualiti. Isi penuh guni, bawa balik, mengadap depan raja. Menteri kedua ni, hak 50-50. Kadang-kadang amanah, kadang-kadang khianat. Jadi, dia pun tengok kawan tu ambil hak bagus, dia pun naik juga. Tapi, dia naik skrak je. Mari ulat bulu, mari kengga, dia tak tahan. Dia tak tahan. Ambil 2-3 biji, hak elok, bubuh, dia pun turun. Pada aku duduk sakiti badan aku, sakiti fizikal aku, baik aku, ambil hak rendah-rendah. Dia pun kutip lah. Hak rendah-rendah. Tapi, kurang berkualiti. Kurang berkualiti. Penuh satu guni, balik mengadap raja. Hak nombor 3, panjak pun malas, kutip pun malas, dia nak kutip mana? Dia nak kutip hak luruh tu lah. Senang sekali. Dia pun kutip hak luruh, 2-3 biji, dia malas. Dia tengok di tepi pokok tu, ada satu longgokan batu. Nak senang, baik aku kutip batu, bubuh dalam guni. Dan aku yakin, bila bawa balik mengadap raja, raja tak cek pun guni ni. Dia pun bubuh batu lah. Bubuh 2-3 biji, dia bubuh batu. Penuh batu. Dia bawa balik. Betul tekaan menteri C, menteri ketiga, raja tak cek pun, apa ada dalam guni. Sekarang, menteri bertiga, kamu bertiga ditahan. Wahai sekalian pengawal, tangkap ketiga-tiga menteri ni, dan bawa masuk mereka ke dalam penjara, jangan bagi makan dan minum. Jadi, ketiga-tiga menteri ni, kena tahan dalam jil, dalam penjara, bawa bekalan masing-masing, haduk dalam guni. Tak boleh bagi makan, tak boleh bagi minum. Alhamdulillah lah bagi menteri A, kerana dalam guni dia, ada buah. Buah yang bagus-bagus. Buah yang berkualiti, buah yang baik, buah yang manis, buah yang sedap. Okeylah dia. Menteri B, hari pertama tu, makanlah buah yang sedap. Hari seterusnya, terpaksalah makan hak mentah, terpaksalah makan hak putih, terpaksalah makan hak kurang masak, terpaksalah makan hak bulat, terpaksalah. Menteri C, tiga biji yang buah, yang lain batu. Cari penyakit. Cari penyakit. Yang nak dimaksudkan di sini, anda ditahan, itulah alam barzah bagi kita semua. Allah. Kita akan menerima makanan dan minuman dalam bentuk buah tadi, bila kita bertemu dengan Allah di alam barzah. Allah. Hak duduk panjat, hak duduk petik, hak duduk cari, hak duduk malah itulah. Allah minta kita berusaha sewaktu atas dunia. Kalau kita punya sifat yang amanah terhadap Allah, baik bentuk hukumnya, baik bentuk ibadatnya, baik bentuk akidahnya, insyaAllah kita akan dapat buah-buah yang baik. Tapi kalau kita hari ini dengan agama Allah kadang-kadang khianat, kadang-kadang amanah, itu lah hari kita boleh. Kadang-kadang sedap makan, kadang-kadang tak sedap makan. Allah. Kalau kita langsung khianat, makan. Batu. Makan batu lah, seolah-olah, dalam alam barzah, dalam tubuh besok. Jadi walaupun dia mungkin cerita, hanyalah rekaan. Tetapi yang kita nak ambil ialah pengajaran. Sebagai peringatan. Bahawa jangan sesekali dalam bab berhadapan dengan Allah, berhadapan dengan Rasul, berhadapan dengan agama, adanya pengkhianatan daripada kita. Lakukanlah dengan sesungguh-sungguhnya ikhlas, suci dan murni daripada kita, tanpa sebarang penyelewengan dan pengkhianatan. Jadi saya sudahilah dengan lafaz yang mulia wabilahi taufik wal hidayah wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma salli alaikum soh'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli alaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan selesai videonya guys, itulah tadi ya penjelasan daripada Ustaz Tawni Muhammad berkenaan dengan bagaimana kupu-kupu ya. Kupu-kupu itu istilahnya keindahan yang dia bawa ke mana-mana dan tidak pernah berubah warnanya. Allahu Akbar dan kupu-kupu itu yang selalu mengingatkan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Karena kecantikan, keindahan, kemolekan daripada kupu-kupu itu Iaitu ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala Kita akan mengucapkan Masya Allah subhanallah, Allahu Akbar ya Mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala Begitu juga ketika kita melihat ciptaan-ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala yang lain Maka istilahnya kita mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala Mengingat Allah subhanahu wa ta'ala Melihat bukit, melihat gunung, melihat keindahan alam Maka kita mengucapkan ya Subhanallah, Allahu Akbar, Masya Allah La hawla wa la quwata illa billahi la'anil azim Dan selanjutnya yang dibahas oleh Ustaz Awni Muhammad berkenaan tiga menteri Saya pun tidak berfikir ya Tadinya bagaimana istilahnya menteri-menteri itu Setelah mengambil istilahnya apel ya kan Dari kebun, buah-buah daripada kebun itu Tapi kok di penjara gitu Tapi alhasil adalah hikmah dibalik itu adalah Bagaimana kita hidup di dunia ini Kalau kita berusaha tekun, patuh dengan Allah amanah Dengan amanat yang Allah berikan kepada kita Maka insya Allah ketika di alam kubur Kelak di syurganya Allah subhanahu wa ta'ala Kita akan menuai hasilnya Dengan istilahnya buah-buah yang sangat cantik Begitu juga yang disampaikan oleh Ustaz Awni Muhammad Yang kedua, yang ketiga Apabila kita berkhianat dengan Allah subhanahu wa ta'ala Maka insya Allah ya Kita akan mendapatkan siksaan Ataupun bisa dikatakan tidak makan enak Semoga kita termasuk orang-orang yang serantiasa Menjaga amanah yang Allah berikan kepada kita Beribadah kepada Allah Menjauhi kemaksiatan Dan juga istilahnya apa Melakukan apa yang diperintah Allah subhanahu wa ta'ala Dan juga menjauhi segala Apa yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala Semoga bermanfaat video kali ini guys Terima kasih Jazakumullah khair ya Kepada Ustaz Awni Muhammad Yang selalu memberikan tausia Memberikan nasihat kepada kita Sehingga kita ingat kepada bekal akhirat kita Allahuakbar Jangan lupa guys Like, share, komen, dan subscribe Tazkirah Ustaz Kami pamit untuk diri Apabila ada salah kata mohon dimaafkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax